Hai Virgo, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan menggunakan deck yang namanya Magical Mermaids and Dolphin Oracle Cards. Dan saya memilih sebaran yang disebut dengan Celtic Cross. Saya juga sudah mengambil kartunya satu demi satu yang jumping untuk dibuat menjadi sebaran untuk Virgo. Kita mulai saja, Virgo, kartu yang di tengah untuk Celtic Cross ini adalah Stay Optimistic. Virgo, kalau kartu ini keluar sebagai core, ini adalah sesuatu yang kau pikirkan. Barangkali saat ini Virgo sampai pada titik, ah ya sudah lah aku nggak tahu mesti ngapain lagi. Kayaknya memang ini nggak bisa diperbaiki. Jadi ada perasaan seperti itu, down dan tidak punya harapan ke depan. But, ya kartu ini mengingatkan Virgo untuk don't say that, stay optimistic, ya. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. Jadi, akan ada keajaiban di depan. Just don't quit just yet, ya. Karena sebenarnya dirimu dalam kondisi terproteksi. You, your loved ones, and your possession are safe and protected by heaven. Ya, ini informasi buat dirimu. Ya, yakinlah bahwa dirimu dalam kondisi terproteksi. Dari dulu sudah berharap sesuatu yang lebih baik terjadi. Jadi, make a wish ini adalah basis situation. Berarti ini sudah lama berlangsung berharap dan berharap dan berharap. Ya, yang sudah dilakukan berusaha untuk mensimplifikasi, menyederhanakan hidup. Ya, tidak berlebihan lagi. Hal-hal yang memang harus dilepaskan sudah mulai dilepaskan. Saat ini, barangkali yang tertinggal, yang ada di kepalamu, current things, itu adalah teman-teman terbaikmu. Barangkali dulu banyak temannya. Kemudian diketahui beberapa teman itu tidak punya intensi yang tulus. Beberapa teman itu hanya membawa, katakanlah, masalah, kepedihan, keberatan, beban untuk Virgo. Dan itu adalah pengetahuan yang capek sekali. Karena rasanya teman, bagaimana mungkin saya melepaskan gitu ya. Tapi tetap harus dilepaskan. Anyway, yang tersisa sekarang adalah mereka yang punya ketulusan hati. Teman di dalam kesukaran. Kedepannya, yakin akan ada positif energi. Tetapi itu harus dimulai dari diri Virgo sendiri. Surround yourself with positive people. Seperti tadi ya, ada teman-teman yang positif. Jangan cari teman-teman yang hanya menyedot energinya Virgo. Tidak memberi kembali apa yang kau lepaskan kepada mereka. Hindari negativity. Hal yang bisa kau perlihatkan pada diri sendiri adalah self-employment. Ini kan tidak semua orang adalah wira usaha. Intinya adalah yang bisa kau lakukan buat dirimu sendiri adalah mencoba, mengerjakan, melakukan sesuatu. Itu tidak menunggu orang lain mengerjakannya untukmu. Tapi kau mulai dari diri sendiri. Orang lain melihatmu, ya sebenarnya hal yang terburuk, yang terberat, itu sebenarnya sudah lewat. Sekarang tinggal bagaimana dirimu mengumpulkan kembali apa yang masih kau punya untuk berjalan terus ke depan. Hope and fear-nya adalah ketemu teman, orang itu adalah yang helpful, yang mampu menolong dirimu. Jadi jangan ketemu lagi orang yang menyedot. Tapi sebenarnya itu juga adalah kemampuanmu untuk melihat, ya menggunakan intuisimu. Mana orang yang baik, mana orang yang punya niat membantu, mana orang yang sebenarnya hanya ingin memanfaatkan dirimu. Dan final conclusion-nya adalah alchemy. Alchemy itu adalah seperti the magician. You have the midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Udah kerjakan saja, karena tanganmu itu punya seperti sentuhan midas. Apa yang kau sentuh bisa menjadi emas. Kalau kau fokus pada pekerjaan, dan pekerjaan itu berhasil, itulah reward yang kau akan dapatkan. Oke, Virgo, wanita indah dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.